Halo ketemu lagi di S Channel Kali ini saya akan memperkenalkan alat cukur razor Yang biasa digunakan oleh para profesional Termasuk paper shop ataupun di salon Untuk merapikan rambut bagian pinggir ya Selain digunakan untuk merapikan rambut bagian pinggir Biasanya para profesional menggunakan alat ini Untuk hair tattoo atau menggambar pola di rambut ya Oke langsung saja kita buka Di dalam kemasannya terdapat katalog produk Yang ini adalah macam-macam razor Yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan Untuk yang pertama ini yang paling atas ini adalah Dengan kode BR9721 Ini adalah razor yang akan kita ulas pada kali ini Kita buka dalamnya seperti apa Jadi untuk penampakan dalamnya seperti ini ya Alatnya seperti ini Tinggal kalian buka seperti ini Kemudian kalian isi silet di dalamnya Dengan cara menekan Tombol yang ada di sisi bagian dalam ini Yang warnanya hitam ini Kalian tekan keluar Seperti ini Kelihatan ya Dan untuk yang bagian hitam ini Kalian bisa isi dengan menggunakan silet refit Separuh atau sebagian saja ya Sebelum saya mempraktekan untuk cara pengisian silet pada razor ini Saya akan menjelaskan dulu bagian-bagian yang ada di razor ini Agar kalian mengerti dan bisa menggunakannya secara benar Jadi untuk bagian-bagiannya Ini yang pertama Ini yang ujung runcing ini Ini bisa kalian gunakan sebagai pengaman jari Atau pengunci jari ketika kalian menggunakan alat ini Kemudian ini adalah gagangnya Kemudian yang sebelah ini yang bergerigi ini Ini adalah Tombol untuk mengeluarkan ataupun memasukkan silet ya Jadi seperti ini Kemudian yang hitam ini bisa kalian isi silet Kemudian kalian bagi silet ini Satu silet utuh ini menjadi dua bagian Caranya seperti ini Jadi cukup kalian tekan Bagian tengahnya seperti ini Tekan ke dalam Sudah patah ya Kedengarannya yang juga ditekan di dalam Sudah patah Dan kalian tidak perlu khawatir Cara mematahkan silet seperti ini Nanti hasilnya Baik yang bagian kanan ataupun bagian kiri Akan sama panjang sama lebar ya Kalau tidak percaya kita langsung buka saja Jadi ini hasil untuk silet yang kita patahkan tadi ya Hasilnya seperti ini Dijamin presisi Cara pengisian siletnya ini cukup simpel ya Jadi pada bagian-bagian Yang ada titik ataupun panelnya ini Kalian tinggal masukkan silet seperti ini Penampakannya seperti ini Jadi lengkuk-lengkuk yang ada pada silet ini Dengan sendirinya akan menempati Ataupun akan berada persis pada panel-panel Tombol yang ada di razor Ini fungsinya sebagai pengunci atau tatakan ya Dari depan tampak seperti ini Kemudian dari samping tampak seperti ini Kemudian kalian masukkan dengan cara menekan ke dalam Seperti ini Nah ini tampak ya Jadi ini Ini tampak ya siletnya Sedikit menonjol Setelah kalian isi silet Jika kalian ingin menggunakannya Ini tinggal kalian putar gagangnya ke atas seperti ini Kemudian kalian tempatkan jempol di bawah Yang tiga jari tengah ini Berada di atasnya Dari klingking ini Berada di belakang gagang Persisnya Berada pada ujung gagang yang hitam kecil ini ya Jadi seperti ini Kemudian kalian tinggal mengaplikasi dengan Cara menempelkan ujung mata pisau ini Atau razornya ini Kemudian kalian tarik ke bawah seperti ini Ini saya praktekan Ini saya coba menghilangkan bulu di tangan Seperti ini Kalian tinggal tarik aja ke bawah Dan ini sangat aman Yang penting kalian tahu Cara menggunakannya Dan ini bisa sangat bersih sekali Jadi kalian pakainya miring Dan jika kalian sudah selesai Kalian jika ingin membersihkan siletnya Dari sisa-sisa rambut Kalian cukup tekan Tombol Yang warna hitam ini Kedepan seperti ini Kemudian kalian tarik Keluarga seperti ini Dan kalian masukkan kembali Dengan menekan dengan ujung jari Kemudian tutup kembali Oke mungkin itu saja informasi singkat Yang bisa saya berikan kepada kalian Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya Wassalam